hai oke jangan lupa dipaskan ujung-ujungnya pinggir-pinggirnya agar langsung kelihatan rapi dan jangan lupa juga ditekan-tekan ya Nah ini saya Oke sudah siap udah jadi untuk pembuatan prisma segi empatnya seperti ini bagaimana cakep kan gampang kan sebelum untuk video ini tombol subscribe dan tombol notifikasinya tahu video-video terbaru di akun ini terima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan Pak D mari belajar matematika bersama Pak D pada kesempatan kali ini Pak D ingin membahas materi tentang cara membuat prisma segi empat Bagaimana caranya silahkan disimak agar kalian paham langsung kita menuju ke materinya prisma segi empat Apa itu prisma segi empat prisma segi empat itu adalah bangun ruang yang memiliki bentuk alas dan atap yang sama yang memiliki sisi di bagian samping berbentuk persegi atau persegi panjang apa saja ciri-ciri prisma segi empat itu yang pertama alas dan tutupnya berbentuk segi empat yang kedua mempunyai enam buah sisi empat diantaranya berupa sisi tegak kemudian yang ketiga memiliki delapan titik sudut dan yang keempat memiliki 12 rusuk nah itulah diantara ciri-ciri prisma segi empat diantaranya yaitu seperti balok kali ini kita akan membuat prisma segi empat kita gunakan panjang 12 meter kemudian lebarnya 10 cm dan tingginya 20 cm Oke apa yang harus kita siapkan untuk membuat prisma segi empat ini yaitu ada kertas karton pada penggaris alat tulis gunting dan juga lem yang pertama kita garis dulu dengan garis yang lurus kemudian kita kasih tanda ya jaring-jaringnya kita lihat pertama kita ukur perhatikan dengan baik oke di sini 40 cm daripada tinggi baloknya garis yang lurus kita ukur panjangnya sama ya kemudian sisi sebelahnya juga kita garis dengan panjang yang sama ya jangan suka menggunakan penggaris yang lurus dan masih ada angkanya ya oke kemudian kita ukur dari sisi untuk menghitung daripada panjang rusuknya kita pakai tadi adalah lebarnya 12 kemudian 10 ya kemudian atas juga kita kasih tanda 12 dan 10 kemudian kita hubungkan antara garis yang atas dan yang bawah ya Nah untuk ujungnya ini adalah sebagai tutup daripada alas dan tutup dan alas daripada prisma tersebut nah kita kasih garisnya kita hubungkan dengan memiliki penggaris kotaknya ukurannya seperti tadi kemudian yang ke kotak badan yang kedua dan yang ketiga ya oke kemudian yang keempat kita kasih juga juga tandanya di atas juga supaya garisnya tidak bingkok atau agar ukurannya sama kemudian kita hubungkan antara garis atas atau sisi atas dan garis sisi bawahnya nah ini sebagai badan daripada baloknya atau prismanya dengan ukuran yang sama nah ini sudah kelihatan sudah ketemuan ya ini pola jaring sisinya sudah jadi dengan tinggi 40 lebarnya 12 ya kita hubungkan ya lebarnya 10 lebarnya 12 ya jangan lupa jadi untuk balok itu disini tadi udah kita buat antara sisi dengan satu dengan yang lainnya itu berbeda yaitu 12 dan 10 jangan sampai kesalah ya Oke demikian kemudian untuk bagaimana untuk menambahkan menambahkan lem untuk atau untuk menghubungkan menggabungkan daripada bangun ini nah ini diantara bangun-bangun ini kita nama kita tambahkan satu sentimeter untuk mengelemnya nanti ya Nah kita kasih tanda tanda satu sentimeter diantara pinggiran pinggiran sisi-sisi daripada jaring-jaringnya ini oke kemudian jangan lupa juga yang sebelah atas sisi atasnya lagi sama kita tambahkan satu senti kita garis kemudian ini kita kasih coakan ya nanti untuk supaya bisa menempel Nah setelah itu baru kita potong ya kita potong sesuai dengan pola yang kita gambar ya daripada lipatannya lipatannya jangan lupa juga dicowak agar itu nanti mudah untuk melipat di tekukannya Oke kita tunggu kita potong dulu kemudian kita lipat-lipat agar agar apa agar lekukannya nanti mudah untuk dibentuk ya kemudian satu sisi lagi ya kita potong lagi oke nah udah selesai kita tinggal tekuk-tekuk dulu ya kita lipat-lipat dulu ya supaya apa supaya nanti gampang gampang dalam membentuknya ya agar gampang dalam membentuk daripada baloknya atau presmas keempatnya kita lipat sisi-sisinya ya termasuk yang lipatan-lipatan tempat lem tadi kita lipat semuanya kalau sudah baru nanti kita kasih lem ya kita lipat-lipat seperti ini oke nah sehingga lipatannya kelihatan nanti begitu di lem dia udah membentuk sendirinya oke ya oke baik selanjutnya kita lem ya dari lemnya ini mengikuti polanya pertama kita kasih dulu sisinya dari sisi pinggirnya kita kasih semuanya dulu lem tempat-tempat yang mau kita lem atau tambahan-tambahan tadi kita kasih lem semuanya agar nanti dalam membentuk langsung kemudian kita lipat kemudian kita hubungkan antara satu dengan yang lainnya ya nah seperti ini oke tinggal simak saja bagaimana cara lemnya ya oke jangan lupa dipaskan ujung-ujungnya pinggir-pinggirnya agar langsung kelihatan rapi dan jangan lupa juga ditekan-tekan ya nah ini oke sudah siap udah jadi untuk pembuatan presmas keempatnya seperti ini bagaimana cakep kan gampang kan iya seperti itu oke mudah-mudahan bermanfaat cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh demikian yang saya sampaikan sekian semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya jangan lupa untuk subscribe like dan share dari ekobudwa.com assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax